Puluhan masa yang tergabung dalam jaringan Pemantau Kewenangan atau JPK Provinsi Jambi, Kamis pagi menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Muwaru Jambi. Puluhan masa menuntut Bupati Burhanuddin Mahir mengevaluasi hingga mencabut izin PT Afres Indonesia, karena dinilai telah melakukan penyelewengan dan penggelapan pajak sejak tahun 2007 lalu. Hafiz Alatas, salah satu pendemo, mengatakan perusahaan yang memproduksi air kemasan Wigo dan Fir ini hanya melaporkan satu sumur sebagai wajib pajak. Padahal menurut pendemo PT Afres memiliki lebih dari 11 sumur dan itu ilegal. Dan temuan kita bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan oleh PT Afres yang memproduksi air Wigo dan air Fir. Ada penyimpangan yang dilakukan PT Afres, kita mendesak Bupati mengevaluasi izin ini sudah dikeluarkan sejak tahun 2000 lalu. Bupati Muwaru Jambi Burhanuddin Mahir langsung merespon positif aksi demo tersebut. Dalam waktu dekat Bupati akan membuat tim khusus dan langsung memimpin sidak ke lokasi. Jika benar dengan tegas Burhanuddin Mahir mengatakan akan mencabut izin PT Afres. Bupati menilai memang sejak berdirinya perusahaan itu tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat Muwaru Jambi. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Wigo, mereka akan melakukan sidak kelapangan untuk mengecek kebenaran ini. Nah kalau ini nanti memang ternyata mengandung kebenaran, hanya ada dua opsi menurut saya. Mereka harus merendahkan kewajiban yang terhutang kalau memang ada, dan kalau tidak konsekuensi ini berperan, izin bisa dicabut.